Hai ketemu lagi di FGD Sport dan kali ini kita bakal ngasih informasi menarik seputar dunia sepak bola. Ini dia informasinya. Egy Maulana Fikri harus kembali berjuang mendapatkan menit bermain di tim utama melalui Leysia Gnans II. Pemain kelahiran Sumatra Utara itu sempat dimainkan sebagai starter di tim utama dan tampil selama 45 menit pada pekan kedua ekstrakelasa. Namun setelah itu ia selalu menjadi candangan oleh pelatih. Padahal, jika dilihat-lihat, performa Egy sudah cukup baik untuk level internasional. Ia seringkali melakukan sprint dan dribble yang berhasil membuat lawan kalang kabut. Bahkan kejadian buruk pernah menipas striker muda Indonesia ini. Dia pernah mengalami cedera serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit setelah turun memperkuat Leysia Gnans versus Wiesla Krakow di Liga Polandia Ekstrakelasa. Hal itu tak lepas berkat aksi briliannya saat hendak menipu pemain lawan. Namun, sangat disayangkan aksinya itu harus dibayar mahal dengan sebuah cedera. Egy Maulana Fikri bukan cuma sekali atau dua kali melakukan aksi seperti itu. Dia sudah sering memamerkan aksi dribble dan solorannya di hadapan publik Polandia. Terima kasih telah menonton! informasi menarik dari dunia sepak bola pastinya cuma buat kamu dari FGD Sports so pastiin kamu klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tak ketinggalan info-info menarik dari kita see ya